Maes dan Eliano tadi pukul 10.30 waktu Bahrain, sudah gabung dengan teman-teman yang lain. Dan setelah ke hotel, breakfast pagi, selanjutnya latihan ringan di hotel, latihan gym, sama rekan-rekan yang lain. Dan kondisi secara keseluruhan pemain walaupun baru datang, itu kondisinya sangat bukar dan sangat baik. Kalau Martin Pes gimana kabarnya? Karena saya dapat info nih Pak Marzi di FC Dallas tidak dimasukkan ke line up di pertandingan hari ini. Ini kondisi pergelangan tangannya bagaimana infonya? Ya, kalau kaitannya dengan Martin Pes, hari ini tadi juga kita sudah koordinasi, nanya perkembangan, perkembangannya cukup baik ya. Kalaupun itu tidak dimasukkan di line up di klubnya, kita juga tidak tahu mungkin ada pertandingan lain. Tetapi sesuai jadwal, kan memang jadwalnya besok itu 14.45, dia sudah landing di Bahrain. Sehingga kita besok bisa lihat kondisi realnya seperti apa. Karena kan juga tim dokter, terapis yang ada di kita juga sudah semuanya, visio juga semuanya sudah mempersiapkan itu, karena juga sudah koordinasi dengan Martin, kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi intinya keberadaan Martin Pes ketika nanti berada di tim, tim dokter akan segera mempersiapkan itu dengan baik. Ya mudah-mudahan harapannya sih tidak ada apa-apa ya. Tapi kami yakin insya Allah tidak ada apa-apa. Jadi saat ini seluruh 27 pemain sudah berada di Bahrain, kecuali Martin Pes yang masih ditunggu kedatangannya, Pak Marji. Iya, jadi 27 pemain yang kita panggil, 26 sudah datang, tinggal Martin aja. Sesuai catatan tadi saya sampaikan, 14.45, waktu Bahrain bisa digabung dengan kita. Ini kalau banyak yang, tentu banyak yang menunggu, bertanya juga Pak Marji. Martin Pes, Ilyano, dan juga Miss, ini apakah masuk dalam game plan untuk bermain lawan Bahrain? Bocorannya bagaimana sih Pak Marji? Ya nanti itu kan kita itu sore, malam ya, malam itu ada jatat latihan lapangan, nanti akan kita lihat seperti apa. Kan kita nggak bisa menyampaikan, baru gabung, terus ditanya, masuk lain apa atau tidak gitu. Ya yang pasti akan dilihat, ini akan dilihat, kan masih ada hari ini, ini Senin, Selasa, ya kan. Masih ada waktu 2 hari, 2-3 hari ini ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tentu itu pasti mendasari dari pada saat latihan, karena kan kelihatan seperti apa nanti. Tapi untuk Miss dan juga Ilyano sudah memenuhi syarat, sudah bisa diperbolehkan untuk membela tim Nas, Pak Marji. Kami ingin memastikan kembali soal ini? Sudah, 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 sudah masuk. Oke, kemarin, sudah, sudah, sudah diperbolehkan manusia, kemarin latihan ringan dilakukan, kita juga memiliki visualnya, Pak Marji, apa sih yang difokuskan pada latihan kemarin, apakah memulihkan fisik, semina para pemain, atau ada instruksi tersendiri, Pak? Nah, karena kemarin itu kan baru 15 orang yang, 15 pemain yang ini ya, bergabung ya, jadi hanya kaitannya dengan memelihara kebugaran saja. Karena kan juga kemarin itu ke-15, 15-nya baru datang, terus malam itu latihan, nah itu kan memulihkan kebugaran. Hari ini insya Allah kita sudah mulai menyiapkan taktik strategi yang akan diperankan seperti apa. Pak Marji, bicara soal Bahrain, jika kita melihat ke belakang Bahrain lawan Australia, penuh sekali provokasi yang dilakukan pemain Bahrain. Ini jadi fokus nggak sih, Pak Marji, bagi pemain tim Nas, agar tidak terpancing, emosinya tak mudah terprovokasi, bagaimana nanti mengatur soal ini, Pak Marji? Ya, kita ini tim analis sudah betul-betul mempelajari ya, bagaimana cara main Bahrain ya, termasuk individu masing-masing, itu sudah dipelajari betul, dicek betul, dianalisa betul, seperti apa, siapa yang suka buat provokasi dan lain sebagainya, termasuk itu kalau lawan Australia, termasuk bagaimana kemarin dari supporter Bahrain, juga ketika HUM melawan Jepang, juga menyalakan laser dan lain sebagainya, itu juga bagian terpenting yang kita ini ya, kita analisa sehingga dengan segala hal itu tadilah yang kita berikan kepada para pemain, segala antisipasi yang harus dilakukan, seperti itu. Ini motivasi para pemain bagaimana publik di tanah air menyeloti soal pertandingan ini, karena ini menjadi harapan nih Pak Marji, untuk bisa jaga asa kita, bisa lulus biar dunia nih. Ya, jadi kita tahu memang pertandingan Bahrain dan selanjutnya lawan Cina, itu adalah pertandingan yang benar-benar krusial, yang penting sekali ya buat kita, karena ketika kita timnas Indonesia, Garuda bisa memetik poin di dua pertandingan ini, ya mudah-mudahan bisa 6 poin keduanya di dua pertandingan, itu pasti akan membuat semangat dan motivasi solidnya teman-teman para pemain itu pasti akan bertambah gitu. Ya, berkaitan dengan itu tentu kami selalu memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan, bagaimana untuk bisa membuat peluang-peluang yang kira-kira, yang peluang-peluang yang tepat untuk bisa memetik poin gitu, ketika pertama yang di Bahrain dulu, setelah itu baru nanti kita fokus di Cina, seperti itu. Dengan target yang disampaikan Pak Ketua Umum Erick Thohir, soal 15 poin, kemudian juga kemarin target 4 poin di dua laga tandang ini, ini jadi beban tidak Pak Marji bagi penggawat timnas? Tidak, jadi justru malah para pemain ini, anak-anak ini merasa tertantang gitu ya, merasa tertantang dan saya yang bangga itu soliditas anak-anak ini semakin kesini semakin baik ya, semakin baik sekali, sehingga persaingan di masing-masing posisi itu juga kelihatan banget gitu ya, kelihatan sekali dan mereka benar-benar ingin menampilkan yang terbaik gitu. Kalau kaitannya dengan target yang sudah ditentukan, harapannya kita malah kepinginnya para pemain, kepinginnya di dua pertandingan ini itu dapat 6 poin keinginannya para pemain, ya nanti kita lihat saja seperti apa, tapi kalau lihat semangatnya anak-anak sih, insya Allah lah ya, insya Allah, mohon doanya saja, mohon doanya. Persaingan keras untuk di perebutan posisi, tapi soliditas juga tetap terjaga, bagaimana reaksi pemain timnas ketika melihat kedatangan Miss dan Ilyano kemarin, Pak Marji? Oh, iya justru, tadi saya banyak bicara sama anak-anak ya, saya ngobrol sama anak-anak dari person-person itu, pribadi-pribadi, jadi saya itu bangga gitu ya, apa namanya, senang gitu, bisa bicara dengan anak-anak, dan anak-anak merasa tidak terbebani gitu, justru malah senang gitu, dengan kondisi ini. Oke, singkat terakhir, cuaca bareng gimana? Cocok tidak? Sesuai tidak untuk pemain timnas nih? Bagus, suasanya bagus nih, ini sekarang kita 33 ya, jam segini ya, 33 derajat, sama kayak Jakarta lah. Oke, artinya akan lebih mudah tentu untuk adaptasi nanti. Terima kasih, Pak Sumarji, ketua badan tim nasional, dan juga manajer timnas, telah bergabung menyampaikan bagaimana kondisi terkini penggawat timnas jelang laga lawan Bahre. Terima kasih, terima kasih.